Salah satu kesulitan atau tantangan yang sering dialami orang-orang adalah mengubah pembeli menjadi pelanggan. Jadi, nggak hanya mereka beli sekali, tapi mereka bisa beli berkali-kali. Nah, gimana sih cara mengubahnya? Ada 3 cara mengubah pembeli menjadi pelanggan, dan ini akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi, di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar 3 cara mengubah pembeli menjadi pelanggan. Sebenarnya, karena yang saya perhatikan, teman-teman, kebanyakan, saya nggak tahu kamu seperti itu juga, kebanyakan kita fokus mencari orang baru. Jadi, kita fokus mencari calon prospek terus, pembeli terus, padahal kita lupa. Mencari orang baru itu lebih menantang dibandingkan kita mengubah pembeli kita menjadi pelanggan. Yang mana, pembeli kita, kan kita kalau mendapatkan pembeli kan sudah lebih mudah mengubahnya menjadi pelanggan, karena mereka sudah percaya sama kita, dibandingkan kita mencari orang baru yang mereka belum tentu percaya sama kita. Ya, nah, tambah bahasa bahasi lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Ada 3 cara, ya, yang bisa kamu praktikan. Yang pertama adalah bangun hubungan, teman-teman, ya. Ingat, teman-teman, kita berkomunikasi dengan manusia. Yang mana manusia itu suka bersosialisasi, kan. Yang mana manusia itu orangnya emosional, ya, punya emosi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ada baiknya kamu membangun hubungan dengan mereka, agar mereka bisa kamu ubah menjadi pelanggan, ya. Jadi, nggak hanya beli sekali, tapi beli berkali-kali. Yang kedua adalah kamu bisa tawarkan promo yang menarik, ya. Karena promo yang menarik ini akan membantu mereka untuk bisa beli lagi dan lagi. Dan yang ketiga, kamu bisa buat sistem recurring, ya. Entah itu kayak membership, sistem point, dan lain sebagainya, ya. Kita akan masuk dari pertama, bangun hubungan, ya. Jadi, perlu diingat, pelanggan kita atau pembeli kita adalah manusia, ya. Maka dari itu, yang namanya manusia itu harus dimanusiakan, teman-teman. Maka dari itu, manusiakanlah mereka, ya. Jadi, kalau misalkan kamu di sini belum punya pelanggan yang banyak, mungkin kamu belum memanusiakan mereka, ya. Mungkin, gitu, ya. Nah, jadi hal yang bisa kamu lakukan, teman-teman, untuk mengubah mereka menjadi pelanggan adalah yang pertama, komentari BS story mereka. Ini cara yang sering saya pakai, teman-teman. Khususnya sampai sekarang, ya. Untuk bangun hubungan, bangun relationship dengan pembeli yang kita punya, menjadi pelanggan. Yang kedua, kamu bisa mengucapi mereka selamat tahun baru, ya. Atau selamat Natal, atau selamat Idul Fitri, atau selamat ulang tahun, mungkin. Yang ketiga adalah tanya kabar mereka. Saya pernah dengar sebuah kutipan, teman-teman. Kutipannya itu bilang bahwa kadang-kadang hal yang nggak penting itu penting banget, gitu kan. Khususnya, konteksnya dalam kalau misalkan teman-teman membangun bisnis. Contohnya kayak gini. Misalkan, ucapi selamat tahun baru. Mungkin bagi kamu, ya ngapain sih? Nggak penting banget, gitu kan. Kita, apa, susah-susah, ya. Mereka hanya untuk mengucapi selamat tahun baru. Nah, mungkin menurut kita nggak penting, gitu kan. Tapi itu penting buat mereka. Itu berkesan buat mereka. Sehingga mereka akan merasa kayak, oh, kita itu nggak hanya cari mereka pas butuh omset doang. Tapi, mereka ingin, kita ingin membangun hubungan dengan mereka. Jadi, walaupun mungkin nanti kalau misalkan ada orang yang ingin mengambil pembeli kamu, nah, kalau misalkan kamu punya hubungan, kamu punya nilai plus dengan mereka. Jadi, mereka nggak agak amang pindah, ya. Ini contohnya, teman-teman. Misalkan, ya, kita komentari seperti ini, ya. Wih, lagi jalan-jalan kemana? Suka. Yang simple-simple aja. Misalkan, dia update. Ya, sorry, kita komen. Dia update, sorry, kita komen. Tujuannya apa? Ya, nggak penting sih, memang. Memang nggak penting, tapi kita secara nggak langsung membangun hubungan dengan mereka. Jadi, mereka merasa kayak kita nggak datang ke mereka itu waktu butuh omset doang. Tapi, ya, bener-bener kita membangun hubungan dengan mereka. Bahkan ada orang-orang, gitu, ya, di WA, gitu, yang mengucapi saya kayak selamat tahun baru, gitu, kan, ditambah kutipan-kutipan seperti ini. Nah, itu berkesan buat saya, teman-teman. Nah, itu juga bisa kamu praktikan. Agar kamu kalau udah punya pembeli, kamu bisa mengubahnya menjadi pelanggan, ya. Nah, next, ya, tawarkan promo yang menarik. Jadi, kalau saya nggak tahu, ya, model bisnis, teman-teman, seperti apa. Tapi, kalau kamu punya kayak seasonal promo, gitu, ya. Atau promo-promo, misalkan promo Idul Fitri, promo Natal, promo Valentine, mungkin. Nah, kamu bisa tawarkan ke mereka, tuh. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka kalau udah beli sekali, mereka bisa beli berkali-kali. Contohnya, waktu saya dulu jualan pecah belah, teman-teman. Nah, saya nggak hanya tawarkan promo, tapi saya tawarkan barang apa yang sekiranya mereka butuhkan. Misalkan, nih, mereka butuh mangkuk, gitu, kan. Yaudah, 3 bulan lagi kan, ya nggak mungkin mereka butuh mangkuk lagi, kan. Kecuali kalau mangkuknya dipecahin terus setiap bulan. Maka, dari itu, ya, kita bisa tawarkan, nih, apa sekiranya yang mereka butuhkan. Misalkan kayak sendok, mungkin gelas, mungkin piring, mungkin. Dan biasanya saya menawarkan barang-barang tertentu yang ada promonya. Jadi, lebih menarik buat mereka, ya. Ini contohnya, misalkan promonya. Kita dengan menggunakan selective headline. Khusus membeli baju X. Jadi, pembeli baju yang sebelumnya, itu kita bisa berikan apa, misalkan, ya. Contohnya, dapatkan diskon 30% untuk semua baju X ini. Yuk, balas biadmin untuk cek koleksi bajunya, ya. Nah, contohnya bisa seperti itu, ya. Jadi, kamu bisa menawarkan sesuatu yang mereka butuhkan atau kamu membuat promo-promo tertentu. Dan kamu bisa menawarkan itu dulu ke calon pembeli kamu sebelum kamu lemparkan ke, bukan calon pembeli, ya, ke pembeli kamu sebelum kamu lemparkan ke orang lain. Yang mereka bukan pembeli kamu, ya. Yang ketiga, sistem membership. Jadi, untuk sistem recurring, teman-teman, atau retention, ya. Retention strategy, ya. Itu ada banyak, teman-teman. Ya, bisa salah satunya sistem membership, misalkan. Kalau dulu, saya membuat sistem poin, teman-teman. Yang mana, kalau misalkan orang sudah belanja, ya. Belanja, misalkan, 100 ribu dapat satu poin. Nah, kalau misalkan mereka mendapatkan, punya 10 poin, itu mereka bisa dapat potongan. Misalkan, potongannya berapa? Katanya 30 ribu. Nah, tentu untuk sistem poin ini memang harus kamu hitung sendiri, ya. Karena siap di sisihkan, beda, kan. Marginnya, terus keuntungannya, strateginya beda. Silahkan disesuaikan. Tapi, ini adalah sebuah gambaran yang bisa kamu lakukan. Nah, ini contoh strategi juga yang dilakukan oleh Pufa, ya. Yang mana, dia punya sistem poin. Jadi, kalau kamu lihat, ayo kumpulkan 20 poin dan dapatkan Pufa secara gratis, ya. Contohnya seperti ini. Ini di broadcast WA-nya mereka. Nah, dengan kamu melakukan sistem seperti ini, Nah, tentunya kamu harus punya sistem, ya. Sistem untuk melacak dan membuat sistem poin seperti ini. Tapi, dengan kamu melakukan sistem poin seperti ini, kamu bisa mengubah pembelinya, pembeli kamu menjadi pelanggan, gitu, kan. Jadi, nggak hanya mereka beli sekali, tapi mereka punya poin, sehingga mereka, ya, lebih susah, lah, ya, untuk nggak beli lagi. Karena mereka punya poin yang harus dihabiskan. Nah, itu contohnya yang bisa kamu pakai, ya, dan kamu aplikasikan untuk mengubah pembeli menjadi pelanggan. Dan, mungkin, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga di video ini kamu bisa banyak, nggak hanya fokus untuk mencari orang baru, tapi kamu bisa mengubah pembeli kamu menjadi pelanggan agar omset kamu bisa lebih stabil dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu aja, teman-teman, di video kali ini. Pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya memakai pemasaran di media sosial. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.